Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Auva Hari ini kita masih lanjut ya Di elastisitas pada Bagian hukum huk Jadi apa sih yang Dibilangin sama bapak huk ini Robert huk ini So langsung aja Kita ke hukum huk Dimana pada tahun 1660 Robert huk itu Mengutarakan pendapatnya Jika gaya pegas Jika gaya tarik F tidak melampaui batas Elastisitas pegas Maka pertambahan panjang pegas Berbanding lurus dengan gaya tariknya Maksudnya gimana sih Jadi kalau kita punya karet Di sini dia kan tadi bisa Melar atau elastis Ketika kita Kasih gaya Ternyata kalau karet itu Bisa kembali ke seperti semula Jadi kalau misalkan ukurannya tadinya segini Kemudian kita tarik kok Kembali lagi ke segitu Berarti dia Masih pada daerah elastis ya Nanti aku kasih grafiknya seperti apa Tapi kalau kita tarik terus sampai suatu saat Suatu saat Sampai pol gitu ya Ini aku tarik Nah kalau masih balik lagi ke seperti semula Itu artinya dia sifat elastisnya itu bagus ya Artinya dia bisa back lagi Nah tapi kalau udah patah seperti ini Maka sebenarnya dia udah masuk ke daerah yang breaking point Atau titik patah ya Semua benda bisa patah Jadi contohnya misalkan Mungkin kayu atau baja Kalau kita tarik dia gampang apa enggak Nah itu bergantung sama yang namanya Modul siang kemarin Oke Lalu bagaimana dengan grafik Elastisitasannya dibandingin dengan hukum-huk So ini dia grafiknya Nah dari percobaan tadi Itu bisa kita lihat bahwa si karet itu bisa melar Kemudian pada suatu saat dia bisa Tidak kembali ke seperti semula Habis itu dia bisa patah ya Atau pedot Atau ya itulah pokoknya ya Nah disini si robot huk gitu ya Pada eksperimennya menyatakan bahwa Ada di sini ya Ada grafik yang menunjukkan Keelastisitasan suatu benda Kayak gitu Oke Kita analisis dulu Di sini ada titik A Titik A ini kita sebut dengan titik Elastisitas atau batas elastis Jadi suatu benda Dari 0 sampai A itu dia masih elastis Artinya apa? Artinya disitu Pada OA ya Dia daerahnya masih elastis Kemudian berlaku hukum-huk Dan ketika diberi gaya Dia kembali ke bentuk semula Oke tidak ada tambahan Tidak ada pengurangan ya Jadi kalau awalnya 1 meter Ditarik Balik lagi ya 1 meter Kayak gitu Nah kemudian A ke C Ini kita sebut dengan Daerah plastis Atau apa? Daerah plastis disini Tidak berlaku hukum-huk Kenapa? Karena ketika kita kasih gaya Maka Dia tuh gak kembali lagi Ke bentuk semula Contohnya tadi ya Ketika si karet Udah kita kasih gaya Kemudian Dia Tambah panjang Gitu ya Otomatis Maka dia tidak kembali Ke semula Nah Disini ada beberapa titik Yang pertama ada titik B Itu kita sebut dengan Titik tekuk Jadi Dia masih bisa menekuk Di titik B Alias Atau masih bisa manjang ya Nah Di titik C Ini kita sebut dengan Breaking point Atau titik patah ya Jadi kalau udah nyampe C Nah Si karet itu patah ya Oke Itu adalah Analisis grafik Dari suatu bahan ya Nah Disini misalkan Aku punya pegas Yang panjangnya tadinya L Kemudian dikasih beban Maka dia kan akan mulur gitu ya Alias Tambah panjang gitu ya Seberapa panjangnya Ya Ketambahan Sebesar delta L Kayak gitu Oke Nah Disini jika konstanta Pegasnya adalah K Maka menurut huk tadi ya Kan katanya gaya itu Berbanding Dengan Pertambahan panjangnya Maka si F Itu bisa kita tuliskan Sebagai K Kali delta L Dimana F nya adalah gaya K nya adalah konstanta pegas Dan delta L nya adalah Pertambahan panjang Ya oke F sama dengan K Delta L Contohnya seperti apa Ini contohnya Suatu pegas akan bertambah Panjang 10 cm Jika diberi 10 N Berapakah Pertambahan panjang pegas Jika diberi 7 N Ya Oke Sehingga kita dapat Selesain Kalau delta L Satunya adalah 10 cm Dengan gaya nya Adalah 10 N Kalau gaya nya Jadi 7 N Berapakah Si delta L Yang keduanya Nah disini Kita langsung jawab aja Kita tahu F sama dengan K delta L Sehingga F dan delta L Berbanding lurus Kalau F berbanding lurus Sama delta L Bisa kita tuliskan Kayak gini ya F1 per F2 Sama dengan delta L1 Per delta L2 Pokoknya kalau lurus Ini 1 Ini 1 Ini 2 Ini 2 Nah berarti Kita masukin F1 nya 10 Delta L1 nya 10 cm Ya ini hati-hati Kemudian F2 nya adalah 7 Oke sehingga Delta L2 nya 10 nya ini bisa dicoret Sehingga delta L2 nya Adalah 7 cm ya Satuannya ngikutin Yang delta L1 ya Jadi 7 cm Begitulah ya Oke kita akan lanjut Ke energi potensial Pegas Nah Kalau si pegasnya Tadi mantul-mantul Gitu ya Kan berarti ada Suatu ketika Di posisi tertentu Nah kalau punya posisi Berarti dia punya Energi potensial Karena energi potensial Itu bergantung sama Posisi suatu benda Nah Berapakah EP nya EP nya bisa kita hitung Dengan setengah K delta L2 Oke Kalau kita punya F sama dengan K delta L Maka sebenarnya Rumus ini bisa kita Edit-edit gitu lah Nah kita editnya Kayak gimana Kalau ini dimasukin F Berarti bisa jadi F kali delta L Gitu ya Setengah Oke Terus kalau Yang kita ganti Adalah delta L nya Maka bisa jadi Setengah F2 Per K Nah ini sebenarnya Ngikut-ngikut sih Tapi kalau aku Mending ngapalin Satu aja Karena kan kita Udah ngapalin FK Delta L Maka EP nya Setengah K Delta L Kuadrat aja Dengan keterangannya Adalah ini ya Satuannya Joule Ingat Usahakan semuanya SI Jadi EP nya Benar-benar Joule Oke Sekarang kita analisis Kalau kita punya Grafik ya Jadi kalau misalkan Aku punya grafik Gaya terhadap Pertambahan panjang ya Jadi ini F Terhadap Delta L Kemudian disini Ada garis Kesono ya Nah Kita disuruh Nyari Berapakah EP nya Kalau kalian punya Grafik Pastiin dulu ya Ini F Ini Delta L Maka Satu Kemiringan Kemiringan Dari ini Itu kita Sebedengan K Konstantanya Kemudian Untuk cari EP nya Cukup dengan Mencari Luas Di bawah Grafik Jadi Luas di bawah Kurva nya Si warna Pink nya Inilah Kita bisa Lihat ya Setengah Bentuknya segitiga Berarti setengah Alas kali tinggi Luas alas nya Adalah Delta L Tingginya Adalah F Sehingga kita Dapat Setengah F Kali L Lihat Ini Sama Ini Sama Kan Pokoknya Kalau ada Grafik F Delta L Disuruh Nyari EP Tinggal Dicari Luasnya So Kita langsung Ke contoh Contohnya Contohnya Sebuah Pegas Menggantung Dalam Keadaan Normal Panjang 25 cm Bila pada Ujung Pegas Digantungkan Sebuah Benda Yang Mempunyai Masa 80 gram Panjang Pegas Menjadi 30 cm Kemudian Benda tersebut Disimpangkan Sejauh 5 cm Maka Energi Potensial Pegas Itu Berapa Kita tulis Dulu Yang diketahui Yang pertama Panjang Aslinya L0 25 cm Aku Jadiin Meter Disini Kemudian Kemudian Kalau Aku Kasih Beban Sebesar 80 gram Atau 8 x 2 kg Maka Akan Menjadi 30 cm Kemudian Simpangan Yang Selanjutnya Adalah 5 cm Yang ditanya Ep Sekarang Kita jawab Berarti Yang kita Bisa Cari Pertama Adalah Kan tadi Ep Sama Dengan Setengah K Delta X Berarti Boleh Nyari K Nya Dulu Tetapan Pegas Lewat F K Delta L F Nya Adalah M Kali G Karena Disini Berat Benda Yang Mengibatkan Dia Mulur Gitu Ya Nah K Nya Kagak Ngerti Karena Yang kita Cari Delta L Nya Adalah Pertambahan Panjang Ketika Sudah Dikasih Masanya Dikurangi Dengan Panjang Aslinya Nah Si M Masukin Aja G Masukin Lalalala Sehingga Bisa Kita Dapat Ini 80 x 10 Min 2 K K Ini 5 x 10 Min 2 10 Min 2 Bisa Kita Corek 80 Sama 5 Jadinya 16 Sehingga K nya Adalah 16 Per 16 Newton Per Meter Nah Sekarang Berarti Bisa Kita Cari EP Nya EP Nya Adalah Setengah K Delta L Kuadrat Nah Delta L Disini Adalah Simpangannya Dia Disimpangin Seberapa Jauh 5 Centi Sehingga Ini Hasilnya Adalah Setengah K 16 X 5 Centi Dikuadratin Setengah Sama 16 Itu 8 2 5 10 Min 4 8 Kali 25 Itu 200 Sehingga Kita Dapetin 2 Kali 10 Min 2 Atau 0,02 Joule Oke Begitu Kita Dapet D Nah Ada Cara Lain Yang Lebih Cepet Ada Tentu Saja Kita Pake Cara Lain Yang Kita Pake Adalah Setengah F Kali L 2 Hati Hati Disini L Yang Dipake Adalah Simpangan Simpangan Ini Kebetulan Ketika L1 Dikurangi L0 Ini Juga 5 Tapi Hati Hati Disini L Yang Digunakan Pada Saat Mencari EP Itu Simpangannya Sehingga 5 cm Ini Oke 5 cm F Berapa Nah Bendanya Itu Tadi Mulurnya Gara Gara M Kali G Sehingga Disini Bisa Kita Tulisin Setengah Kali 8 10 Min 2 Kali 10 M G Dikali 5 10 Min 2 Sehingga Kita Bisa Dapetin 20 10 Min 3 Oke Ini 4 Kali 5 20 Sehingga Kita Bisa Dapetin 0,02 Joule Kayak Gitu Jadi Sama Mau Pakai Cara Apapun Oke Itu Tadi Tentang Energi Pegas Jadi Energi Potensial Pegas Sama Hukum Hukum Bisa Digabungin Pada UTBK Terakhir Sebelum Corona Ini Beberapa Soal Keluar Terkait Dengan Pegas Jadi Harus Hati Hati Ingat Kalau Energi Potensial Pegas Delta L Nya Adalah Simpangan Yang Terjadi Pada Pegas Ketika Kita Simpangin Bukan Pertambahan Panjang Aslinya Hati Hati Di Situ Kita Masih Ada Satu Bahasan Lagi Terkait Dengan Rangkaian Pegas Jadi Stay Tune Terus Di Channel Au Sampai Jumpa Assalamualaikum